yang penting kita penasaran pengen cepat-cepat sampai di lokasi kan begitu ya tetapi bagi bapak yang paling penting adalah akhirat untuk sebab buah kasek harus tanggung jawab jika kalian nanti di gunung bromo tidak bisa melakukan salat memang semua orang nanti di bromo itu pada pakai sarung wah sudah setiap orang itu laki-laki pada bawa sarung semua selenangin di apa ini serius ya bukan canda ya bukan stand up komedi bukan tetapi mereka tidak pernah salat karena bukan agama islam sebab di bromo itu agamanya apa? Hindu hindu ya jangan kaget ketika kita pergi ke gunung bromo itu lihat matahari terbit itu berangkatnya sebelum subuh berangkat sampai di atas sana di atas sana enggak ada tempat wudhu enggak ada masjid begitu datang ke pinggir-pinggir itu ada yang menjualan ibu mau permisi saya mau sholat subuh begitu dimana masjid dan sebagainya semuanya adalah orang Hindu jadi mereka tidak mengerti tentang sholat oleh sebab itu subuh-subuh itu semuanya bawa air mineral untuk wudhunya jangan wudhu sampai tiga kali tiga kali begitu habis nanti satu gelas bisa untuk empat orang ya nah ini nanti diajarkan sama guru agama bagaimana wudhu dalam keadaan darurat ini urusan akhirat ini kalau bapak tidak menyampaikan begini yang dosa wakase namanya siapa? Ranggabang Istubudra bukan Pajarsetboy? bukan tau Pajarsetboy dari mana taunya? enggak pak kurang tahu saya oh enggak tahu Pajarsetboy oh enggak tahu namanya siapa Tang? Supiadi asli Tangger? Tangger eh Tanggernya di mana? Fonogitri Fonogitri jelasin Tangger itu apa sih sebenarnya? enggak pak ini loh tengger itu ini dia Tangger itu apa sih? Tengger itu artinya tetengering budi luhur artinya? artinya jadi kalau orang sini itu setiap hari setiap makan, mau makan, mau minum harus bikin sesaji oh kayaknya bapak orang sini asli sehingga ngerti apa itu tangger dan sesaji itu apa? sesaji itu ini pak setiap makan dikasih nasi sama lauk bapak namanya siapa? nama saya Senedi kepala suku ya? bukan bukan tapi hafal itu Tangger ya? seharusnya orang Tangger itu harus tahu itu pak denger ini bukan orang Tangger ini yang ngerti ini orang Tangger harus tahu apalagi cerita-cerita tentang Tangger yang paling terkenal apalagi? apanya? selain sesajen yang tadi apalagi? upacara adat upacara adatnya? upacara adat itu iatnya kesada itu diperingati setiap setahun sekali tujuannya untuk apa? ini biasanya orang itu disini kalau bikin sesaji di rumah ada kalau setiap tahun ada setiap bulan ada jadi kalau setiap tahun diupacaranya di Kawah Promo itu namanya bulan kesada sesajennya apa? dalam bentuk apa yang kita kerjakan tani ya sayur-mayur yang dikirim ke situ katanya ada hewannya juga? ada kambing ayam kayak gitu terus nanti hewannya itu dikamanakan setelah diberikan ke sana? nanti di di leper katanya boleh diambil? boleh boleh berarti untung dong mereka yang dapat ya? iya pernah enggak ada yang sapi? kalau sapi kan harinya mahal? ada cuma ya orang-orang tertentu kalau penghasilan gede oh gitu itu ceritanya kalau penghasilan kecil-kecil yang biasanya ngecek ya uang receh ini kayaknya nih itu supaya penonton youtube nanti ada menemuin bapak bapak disini usahanya apa? saya bekerja di penjualan souvenir yang ingin membeli souvenir cindramata di di gunung Bromo temui dengan bapak siapa? ke surgeon tempat nya dimana? suruh dari souvenir sebelah situ di lokasi kemudian drugart biar-biar orang tahu di sebelah kiri jalan menuju Bromo ya iya sini sini ini jualannya ini jualannya kalau kesini tidak belanja di tempat souvenir ini belum sampai ke Bromo nah ini bapak yang punya penanjakan satu ini buka di youtubesnya Waglo w o o oh iya iya eh makasih bapak ya ketang artinya apa ketang namanya ketang iya orang mana orang disini belajar murud iya anru dewi pak enggak anru dewi punya kakak enggak enggak adik enggak punya ibu enggak punya Bapak enggak enggak punya ibunya orang mana orang di sini udah mudah almarhum apelang marhum eh Bapak juga sama iya sama jadi sih hidup sendiri seorang iya sendiri udah nikah belum enggak kenapa nggak mau nikah enggak enak nyari uang anaknya uang hahaha tinggal di rumah mana tinggalnya di rumah siapa di sini ngontrol apa rumah sendiri enggak rumah sendiri rumah sendiri eh oke makasih ya namanya siapa Ranggapangistupudra bukan Pajarsat Boy bukan tahu Pajarsat Boy dari mana taunya enggak pak kurang tahu saya oh enggak tahu Pajarsat Boy oh enggak tahu namanya siapa tang supi adi asli tangger tangger eh tanggernya di mana Tengger itu artinya tetang ring budi luhur artinya artinya jadi kalau orang sini itu setiap hari setiap makan memakan memakan memedam harus bikin sesaji Oh kayaknya Bapak orang sini asli sehingga matahari yang ditunggu-tunggunya ternyata tidak muncul karena awan begitu tebal akhirnya akhirnya pulang Pak Doni yang paling duluan sholat subuh ini bangunan baru dulu waktu 3 kali ke sini ini belum ada nah berarti ada ada perubahannya ada perkembangan pemerintah setempatnya mulai peduli ya ini biaya besar ini bikin jembatan seperti ini diterasa tempat wisatanya kalau dulu itu disini semak belukar nih rawan ini jatuh eh malah oh malah terlindung bagus kabutnya terlalu tebal jadi tidak muncul matahari ini bunga abadi atau bunga adelwis bunga adelwisnya bagus ya dibentuk-bentuk ada kayak boneka cabai canggur ini cabai gunung абis Cabe Tenggut silahkan Rasanya pedes atau manis Kecus banget Oh pake banget ya Kecat hangatnya Pake banget Pak Doni yang naik Ojek siapa aja tadi? Tadi mau naik tapi gak jadi Soalnya Ditanya sampe mana Sampai warung orang tinggal 100 meter lagi 100 meter bayar berapa itu? 10 ribu itu dinaharinnya Yang paling lucunya lagi itu Sarung tangan Ternyata bukan beli Sewa Berapa katanya sewa? Sewa 5 ribu Kalau Pak Doni beli udah apa itu? Saya memang beli dari rumah Disini lucu-lucu memang Ada yang apa tadi? Sewain jahat Selimut Semuanya serba sewa ya Iya Jangan lupa 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 Jangan lupa